Halo guys, kali ini gue akan coba prediksi metadek playoff national championships indonesia. Sebelum kita mulai, buat kalian penonton yang sudah kembali ke channel ini, berkali-kali tapi belum like, subscribe, dan nyalain lonceng, bisa kalian akuin sekarang ya guys. Dan buat kalian penonton yang baru pertama kali datang ke channel ini, welcome guys, tonton sampai akhir video ini, dan kalau kalian suka video seperti ini, bisa like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya guys, biar kalian selalu up to date sama video terbaru dari channel ini. Oke, yuk kita masuk ya ke prediksi meta playoff ya, nasional. Oke, nah, disini ya, nasional playoff metadek prediction. Nah, sebelum kita mulai ya, kita akan coba ya, lihat nih ada beberapa fun fact yang gue temuin ya guys ya. Oke, jadi ada fun fact of Pokemon Championships Indonesia ya. Nah, ini yang pertama adalah total of 29 local game stores across Indonesia organizing the qualifier. Jadi ada 29 LGS ya, yang mengadakan nasional qualifier, dimana setiap pemenang ini nanti akan bermain di babak playoff, yang akan gue coba prediksi metanya di video kali ini ya. Nah, 29 local game stores across Indonesia itu dimana aja sih? Ada Jakarta, Bandung, Surabaya, Lampung, Bali, Medan, Pontianak, Batam, Glesik ya, Cibubur, Tanggerang, Depok, Palembang, Semarang, dan lain-lain. Kalau ada yang gue lupa sebut, kalian bisa bantu komen ya, daerah mana yang gue lupa sebut, oke. Kemudian fun fact yang kedua adalah, 1 qualifier ini ya, dihadiri maksimal oleh 16 player ya. 1 qualifier attended by maximum of 16 player, oke. Total partisipannya adalah 29 LGS ya, berarti ada 29 dikali 16 itu total 464 player ya. Ini kalau semua LGS-nya 16 ya, dan kalau gue sih semuanya 16. Mungkin beberapa di daerah cuma 10, tapi ya kita patokannya anggaplah semua full ya. Jadi benar-benar 29 kali 16 adalah 464 player ya. Jadi jumlah peserta yang mencoba untuk lolos kualifikasi ini total adalah 464 ya. Kemudian, nah dari 29 winner ini yang menang di LGS ya, jadi 29 winner from its local game store, ditambah 3 latest regional champion, mereka akan will compete at top 32 playoff to fight for world's invitation, with champion get travel award and day 2 invitation, while rank 2 until 4 will get day 1 invitation. Jadi maksudnya apa? Nah, kalau 29 pemenang ini dari tiap LGS plus 3 regional champion sebelumnya ya, akan bertanding di top 32 playoff ya, untuk bertarung mendapatkan invitasi kejuaraan dunia, dimana juara 1 akan mendapatkan full travel award ya, dibiayain biaya tiket dan hotelnya setahu gue ya, dan langsung dapet invitation ke hari kedua. Sedangkan ranking 2 sampai 4, juara 2 sampai 4 ya, cuma dapet invitation ke hari pertama di world championship ya. Nah, fun fact yang lainnya adalah, yang terakhir ya, adalah, each participant get one copy of professor research, professor research Juniper reverse foil ya, with championship Indonesia stamp on it. Jadi dapet ini ya, kartu disini yang kalian bisa lihat, bisa lihat yang disini ya, penelitian professor Juniper ya, ini kita nggak keluar di booster, jadi bener-bener hadiah dari promo aja ya guys ya. Oke, yuk kita masuk ke page selanjutnya ya, setelah fun fact kita akan recap cepat ya, ini some all name of the qualifier winner and the deck they are using. Jadi ini adalah nama pemenang dari qualifier ya, babak qualifier ya, kualifikasi ya, beserta deck yang mereka pakai. Nah disini kan harusnya ada 29 ya, nah gue cuma berhasil mengumpulkan 27 orang nih, 2 lagi atas, sebenarnya ada 2 atau 4 orang ya ya, dengan alasan privasi mereka nggak nge-share, tapi ada 2 lagi yang memang di-share sama official, jadi ya total sebenarnya gue dapet 25, terus dari official dapet 2 orang lagi ya, jadi ya ini ya deck yang bisa kalian lihat ya, dan nama-nama pesertanya, secasar cepat kalian bisa nanti pause aja, kalau mau lihat semuanya ya, gue nggak sebutin satu-satu karena kelamaan, kita langsung dari 27 pemenang ini ya, kita akan masuk ke selanjutnya. Nah, dari 27 orang ini, gue berhasil data kayaknya kalau nggak salah 23 orang ya, atau 26 gitu, gue lupa nih, pokoknya ada beberapa yang nggak submit data mereka, jadi ini yang gue berhasil kumpulin ya, yang berhasil gue buka-buka note gue, ini semua terkumpul adalah 23 orang nih, jadi disini, the most used deck in national qualifier, ini data dikumpulkan, data collected from round 1 until 4, matchup of 23 national qualifier winner, jadi ini kita lagi mau bahas deck yang paling banyak digunakan di babak kualifikasi, nah datanya adalah berdasarkan apa, gue kumpulin dari round 1 sampai 4, pertandingan si juara babak kualifikasi ini ya, jadi si juara ini ada 23 orang, nah setiap satu kejuaraan itu ya, babak kualifikasi kan mereka bermain 4 kali, artinya ada 4, si juara ketemu 4 deck berbeda ya, atau 4 deck yang sama atau yang berbeda ya, kita lihat ya, dari 23 orang ini berarti kan kalau dikali 4, itu ada total 92 match ya, ada 92 pertandingan, nah dari 92 pertandingan kita bisa lihat nih, deck nomor 1 yang paling banyak dipakai adalah, Mew VMAX ya, 25% dengan jumlah 23 player yang pakai ya, dan ini nggak termaksud mau menang, ini baru yang dihadapi sama si pemenang ya, kemudian Arceus Vstar ya, kedua terbanyak dengan 24%, sebanyak 22 player, kemudian di yang ketiga itu ada Malamar Rapid Strike ya, dengan 8 player ya, kemudian ada Samurad Vstar, dan Liv Leon VMAX ya, yang masing-masing 5% di 5 player, oke, kemudian ada Wimsicott Vstar, 4 player ya dengan 4%, dan Urshifu dan Eternatus Dark Box ya, ini Eternatus kenapa gue bilang Dark Box, karena Eternatus-nya ini nggak pure, mereka sekarang udah campur sama Samurad ya, kebanyakan begitu, nah, masing-masing 3% dengan 3 player, nah, kemudian deck macem-macem ada di posisi, sebenarnya ini berarti ketiga, bukan ketiga terbanyak, ini posisi deck yang macem-macem ini, hanya 1 atau 2 ya maksimal, nah, mereka masuk ke kategori others atau yang macem-macem, nah, disini kalian bisa lihat nih, ada totalnya 19 player, nah, 19 player ini terbagi jadi apa aja sih, ada yang bawa, Gutter Boheir VMAX ya, Victini VMAX, Griden, Rayquaza, Dragapult ya, terus kuda-kudaan ya, nah, terus deck 1 priser-nya menarik ya guys ya, ada Gacom, ada Lucario Baby, ada Zoro Arc Box ini, masih ada yang Desi Dwight, Duran juga ada ya, terus ada ini Water Tool Box ya ini ya, yang si Green Ninja ini, kemudian ini Dark Box yang Galerian Wheezing, Huppa sama Galerian Motrash Baby ya, terus ada Draco Zolt lagi nih, menarik ya, ada Single Strike juga, nah, kalian bisa lihat ya, di semua deck-nya ini, paling dominan itu 2 ya, Mew VMAX atau Arceus V-Star, nah, tadi kan kita udah bahas ya, ini berdasarkan dari total 92 pertandingan ya, dari ronde 1-4, si juara National Qualifier ya, dan ini yang berhasil gua data, bener-bener gua data adalah 23 ya, 23 pemenang ini, berarti dikali 4, 92 ya, nah, sedangkan kalau kita mau berbicara grand total ya, itu pertandingan itu harusnya ada, 464, dari mana 464, itu adalah, total dari 29, ya, 29 dikali 4 pertandingan, jadi dapatlah 464 pertandingan ya, jadi, 92 pertandingan ini, kalau kita hitung, persentasenya adalah, 20% dari total data, jadi ya, ini kita jadikan sebagai, patokan ya guys ya, gua gak bilang, 100% seperti ini, karena data gua cuma 20% ya, nah, tapi 20% ini, dari data keseluruhan, menurut gua cukup untuk memberikan gambaran ya, deck terbanyak yang dipakai itu, ada apa aja ya, oke, nah, dari deck yang banyak dipakai, kita akan masuk, selanjutnya ke, deck yang dipakai oleh pemenang ya, kita akan lihat ya, pemenang babak kualifikasi ini, pakainya deck apa aja, nah, kita lihat ya, winning deck at national qualifier ya, data collected from 27 nets, national qualifier winner, jadi, nah, data ini berhasil gua kumpulin dari 27, pemenang ya, babak kualifikasi, jadi, harusnya kan 29, 2 orang lagi itu, gua gak tau namanya siapa, dan gua gak tau decknya apa, ya, sedangkan, yang 27 ini, dari gua tanya sendiri, dan ada juga dari, website official, Instagram official ya, nah, kita akan lihat sama-sama ya, dari 27 orang yang menang, di babak kualifikasi, deck apa sih yang paling banyak gitu ya, yang pertama diduki oleh, Arceus Vistar ya, 37% dengan 10 deck ya, jadi ada 10 orang memakai, atau 10 deck ya, memakai Arceus Vistar, kemudian di ranking kedua ada, Mew VMAX ya, dengan 7 deck ya, sebesar 26%, kemudian ada Samurad Vistar, dengan 3 deck ya, di 11%, dan, di bagian others ini ada 7 deck ya, dengan 26% juga ya, 7 deck, mirip-mirip kayak Mew VMAX ya, nah, ini, masing-masing satu nih, satu, Malama Rapid Track, satu Ice Rider, satu Urshifu, Rapid Track, Single Strike, terus ini Dark Box-nya Zoro Axe, terus ini Baby Lucario, sama Dark Box juga nih, dia campur kalau nggak salah sama, Zoro Axe ya, kemudian ada Duraludon, Sarceus Vistar, ya kita, oh iya, disini Arceus Vistar, kenapa gue nggak tulis yang lain-lainnya, ini kita bisa katakan ya, Arceus Vistar, utamanya, engine-nya Arceus, tapi variasi itu banyak ya, ada yang bawa, pakai Inteleon, ada yang pakai Bibarel ya, ada yang box bawa Jolteon, ada lagi yang bawa, misalnya, kayak Galarian Birch ya, Galarian Motres, Galarian Jabdos ya, ada juga yang bawa Bi Drill, jadi bener-bener, Arceus Vistar itu variannya banyak sekali ya, sedangkan Mew Vimax juga, didominasi oleh versi Turbo, walaupun sempat ada, di babak kualifikasi ya, masuk final, tapi nggak, nggak juara ya, itu Mew Arceus ya, nah kemudian, Samurad Vistar ini dari 3, seingat gue itu ada 2, yang engine-nya Inteleon, dan 1 yang Bibarel, nah, ini, kelihatan ya, dari, banyak yang, deck yang paling banyak dipakai, itu kan, Arceus dan Mew ya, jadi nggak heran nih, orang-orang pake deck-nya itu ya, untuk counter 2 itu, ya, Mew ketemu Mew ya oke lah ya, Arceus ketemu Mew, ya bisa diakalin ya, pake, pukul, 2 price, 2 price, 2 price, atau, dia bisa comeback pake PTTP, Rosen ya, di price ketiga mungkin Mew udah unggul, biasanya kalau Mew kena PTTP, dan Rosen, nggak ada jawaban, mereka akan stuck ya guys ya, oke, sekarang kita udah tau ya, deck yang paling banyak digunakan, selama babak kualifikasi itu apa, kemudian kita lihat juga, deck yang paling banyak dipakai oleh pemenang ya, yang berhasil lolos, itu deck apa, nah, dari kedua data ini, kita bisa prediksi ya, nah, dari 2 data ini, total data ini, gue prediksi seperti ini ya guys ya, kita masuk ke prediction-nya ya, nah, National Playoff Meta Triangle Prediction, nah, gue sebutnya ini kita, eh, prediksi meta, segitiga ya, segitiga meta dari, National Playoff, ya, nah, ada 2 hal, yang gue temuin, eh, di semua deck pemenang gitu, mereka 2 hal ini, pasti ada, di deck pemenang ya, jadi, 2 things all winter deck have in common ya, yang pertama adalah, meta deck, ya, mereka pake meta deck tier 1 ya, ya, Arceus V-Star, Mew V-Max, Urshifu itu bisa dibilang tier 1 ya, dan yang kedua, hal yang kedua, yang paling menarik adalah, build to counter Mew V-Max, Arceus V-Star, atau Urshifu Rapid Strike, jadi, deck mereka itu, mereka bikin ya, sedih bikin gitu ya, di komposisinya itu, untuk meng-counter Mew V-Max, Arceus V-Star, atau Urshifu Rapid Strike ya, nah, jadi kita akan liat nih, kenapa Urshifu, sorry, kita mulai dari Arceus V-Star ya, kenapa Arceus V-Star ini, masuk dalam segitiga, prediksi meta, national playoff ya, karena Arceus ini, sangat-sangat konsisten, dimana serangannya dia itu, nge-charge ya, untuk siapin penyerang selanjutnya, dan dia punya V-Star Power, itu bisa ambil 2 kartu apa aja, tutor 2 kartu apa aja, itu sangat-sangat bikin, permainan Arceus itu, nggak ketebak ya, dan juga, banyak banget, play yang bisa dilakukan gitu, hanya dengan kalian evolusi di V-Star aja, bisa, memainkan banyak hal lah ya, dan kemudian, hebatnya apa, karena dia nge-charge energy, dan dia colorless, dia bisa dimasukkan dengan kartu elemen apa aja, nah, 2 elemen yang paling sering gue temuin ya, di deck pemenang adalah, Arceus V-Star ini, mereka akan bawa darkness, dan fighting, gunanya apa, fighting itu untuk meng-counter mirror, kalau ketemu Arceus juga, ya mereka bawa fighting, biasanya punya, punya keuntungan, advantage, dibandingkan yang hanya membawa, dark ya, atau hanya pure, bawa intel neon dengan Arceus, eh bukan, intel neon, Arceus, bawa seron scare ya, nah, bahkan di, ursifu V-Max pun ya, walaupun dia, tipinya fighting, banyak yang membawa, galarian motres V, atau galarian motres yang baby ya, atau juga, bawa juga, Hupa malah, eh nggak, nggak Hupa, mungkin, bukan Hupa, ya itu galarian motres, oh Hupanya bawa, tapi Hupa yang ini ya, Hupa yang, Assault Gate ya, nggak kena weakness, itu untuk, tag untuk bunuh meletanya si Mew, ya, jadi, notice ya, kedua deck ini, Arceus V-Star dan ursifu V-Max ya, mereka bawa, elemen gitu, elemennya untuk meng-counter, Arceus V-Star dan Mew V-Max, ya, nah sedangkan Mew V-Max, bagaimana cara dia meng-counter, Arceus V-Star dan ursifu V-Max ya, Mew V-Max itu kita tahu sendiri, bahwa kekuatannya itu adalah, sangat-sangat agresif ya, dan selalu konsisten untuk ambil price duluan, ya, ketika Mew V-Max jalan pertama, maka, sering, bukan sering kelimp, oke, mungkin 80, kita katakan 80%, ya, itu bisa, turn keduanya pasti ambil 2 price, ya, bisa boss untuk, matiin lawan ya, matiin lawan punya 2 price-er, ya, kalau dia jalan second pun, Mew V-Max bisa pakai Meoleta, ya, dengan play, colok satu manual fusion, kemudian, gemeran LSA itu bisa pukul 210, ya, itu bisa ambil 1-2 price, tergantung posisi, Pokemon punya lawan ya, yang diaktif itu 2 price, atau yang di-bans 2 price, ya, ini, itu yang bikin Mew V-Max, walaupun banyak darkness, ya, dia tetap bisa menang, karena dia lebih cepat jadinya, dan dia bisa, pukul ambil price duluan, nah, yang susah adalah, Mew V-Max itu kalau di, kenain, dengan Rosane, ya, dan, jalan salju menuju puncak, nah, kalau misalnya dikenain begitu, Mew V-Max nggak punya jawaban, ketika dia drop, biasanya, Mew V-Max itu kebanyakan bengong, nggak bisa ngapa-ngapain, ya, nah, ketika bengong itu, Arceus V-Star, atau deck-deck yang membawa Rosane, dan PTTP, atau jalan salju menuju puncak, itu bisa comeback, ya, guys, ya, oke, jadi, menurut gue, di, metanya ini, di playoff nanti, ya, segitiga metanya itu adalah, ini ya, Mew V-Max, Arceus V-Star, dan Urshifu V-Max, walaupun memang Urshifu V-Max ini, kita lihat di, tadi jumlah pemenang, hanya satu orang yang pakai, sedangkan Samurad, ada tiga, tapi menurut gue, Samurad itu, masih kurang dalam hal, menghadapi, ini ya, menghadapi, Urshifu V-Max, dan Mew V-Max, karena Mew V-Max tetap, kalau dia jalan duluan, jadi duluan, Samurad, belum sempat ngapa-ngapain, udah mati, ya, Samurad pun gak segampang itu, ngelawan Mew V-Max, kenapa? karena Samurad butuh, taruh damage counter, sedangkan Mew V-Max kalau pakai, Energy Fusion, itu gak bisa ditaruh damage counter, dengan ability zigzagun, atau quick shooting ya, gak semudah itu, sebenarnya, Samurad melawan Mew V-Max, makanya, lebih mudah, Urshifu yang bawa, galerian motres, V atau baby, ya, itu price, tukeran price-nya itu gak imbang, jadi, itu yang bikin Urshifu lebih, gue jagoin, untuk masuk ke, segitiga, meta, ini ya, prediksi di sini ya, oke, nah, setelah meta, segitiga ini ya, kita akan lihat nih, ada juga deck one priceer, yang berpotensi menjadi anti-meta, apa aja sih, kita lihat ya, nah, di sini menurut gue, one priceer anti-meta decks ya, itu ada Lucario kecil, ya ini, kita lihat ya, semangat bertarung mengebu, ya, dapat digunakan satu kali, pada gila sendiri ya, letakkan dua, tokan kerusakan, terus colok satu, ini tuh kayak, kayak cari zat ya, sebenarnya kayak cari zat, yang versi apa, gue lupa, colok satu ya, tiap energi itu 60, nah, jadi ini, colok satu, kalau misalnya abis mati Raihan, bisa dalam satu turn itu, 190 bisa pukul nih, ya, ini bahaya juga, 190 ya, pukul weakness, ya matilah itu sih, si Arceus mati ya, nah, kemudian ini Zoroark ya, bisa menjadi apa aja nih, ya, Zoroark Toolbox nih, bisa bawa Mighty Hiena, buat lawan Mew, bisa bawa, Goli Sofort ya, buat matiin Samurad, atau yang lain-lain, jadi Zoroark ini, biasanya lebih ke Zoroark, Dark Box ya, bisa bawa Box Counter lah, Counter Box gitu, dan Lucario ini, bisa juga disatuin sama Zoroark, kemudian ada juga, satu Malamar, nah ini mungkin memang, di meta sekarang, banyak banget, engine drawingnya, yang udah berkurang ya, tapi, dengan build yang benar, dan pilot yang jago ya, ini Malamar serangan beruntun, tetap sangat-sangat mengancam, ya, mengancam deck-deck meta, di segitiga, yang tadi ya, Arceus, Mew V-Max, Ursifu, itu gampang banget, Malamar tuh bisa banget, one shot mereka semua ya, dan mereka cuma ambil satu price, sedangkan Malamar ambil dua, sampai tiga price ya, sekali, sekali gebuk, oke, jadi kurang lebih seperti ini ya guys ya, anti meta, dan, tadi kita lihat lagi ya, ini metanya ya, segitiga meta, di playoff nasional nanti, yang gue prediksi ya, akan banyak, ya, dari 32 pemain itu, pasti akan banyak bermain, di antara tiga deck ini aja, berputar-putar di sekitar tiga deck ini, dan kalau yang main anti meta, mungkin ya, yang gue tau adalah, tiga ini ya guys ya, nah, kalau misalnya kalian tau nih, ada deck anti meta, apalagi mungkin yang bagus, di format ini, bisa dipakai di playoff, kalian bisa, tulis di kolom komentar ya guys ya, nah oke, kalau sampai sekarang, kalian masih nonton ya guys ya, thank you banget ya, nah, sebelah kiri dan kangan kalian, ada video model lainnya, yang bisa kalian tonton, dan kalau kalian belum subscribe, sampai sekarang, kalian bisa tekan, tombol yang di tengah ini, untuk subscribe ya guys ya, dukung channel ini, ya, dengan cara like, subscribe, ya, dan juga share ke teman-teman kalian, oke, see you guys, and have a nice day ya,